Bahwa terhadap dalil permohonan aku, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, baik bukti surat tulisan, video maupun saksi Rahman Shah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara. Misalnya, bukti P111 rekaman video. Terlepas dari persoalan cara perolehannya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, ternyata isinya adalah berupa permintaan atau tepatnya imbauan Presiden kepada jejaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon untuk mendalilkan adanya penggalangan dukungan kepada Paslon 01, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buser di media sosial, mendukung Paslon 01, dukungan, dugaan polisi, mendata kekuatan dukungan calon Presiden hingga ke desa seluruh, ke desa, seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online yang tidak serta merta dapat dijadikan, bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain. Walaupun peristiwa benar, walaupun peristiwa tersebut benar terjadi, kuat non, masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, jikapun itu benar, apakah kemudian serta merta berarti BIN diperalat oleh Paslon 01 hanya karena alasan bahwa PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri mendukung Paslon 01. Terlebih lagi, jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar, yaitu apa pengaruhnya terhadap persoalan suara masing-masing pasangan calon. Demikian pula bukti berupa berita online yang menyatakan tentang dugaan adanya galangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasir Wangi Kabupaten Garut Jawa Barat dalam persidangan Bawaslu menerangkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat pormil dan matril. Sementara itu, saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu Rahman Sa dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Pores Batubara. Saksi hanya menerangkan bahwa oknum anggota Pores Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini dihadapan masyarakat yang secara implisit oleh saksi ditafsirkan sebagai ajakan mendukung Paslon 01. Namun ketika ditanya oleh salah seorang anggota majlis majlis hakim tentang siapa yang menang di daerah itu saksi menjawab bahwa yang menang adalah Paslon 02. Bahwa adapun dalil perial adanya perbedaan perlakuan hukum antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02 disamping tidak jelas konteksnya dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM hal itu merupakan bidang penegakan hukum yang mahkamah tidak berwenang mencampurinya tidak pula ditemukan fakta dalam persidangan apakah pemohon telah melaporkan hal-hal yang didalilkan sebagai pelanggaran itu kepada bawaslu atau instansi yang relevan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar berada di tangan tim pemenangan 01 salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan yaitu ALC menghentikan tayangan ALC bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P128 dan bukti P129 bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran TSM termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran secara TSM yang ditudukan kepada pihak terkait pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang ditudukan dengan perulian suara pemohon ataupun pihak terkait bahwa pihak terkait memberikan keterangan yang intinya membantai dalil pemohon aku pihak terkait menerangkan bahwa media mainstream keseluruhannya bukan milik pemerintah melainkan terbentuk berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan pihak terkait kebebasan pers diawasi oleh dewan pers sehingga jika pemohon menuduh media telah tidak independen maka secara hukum seharusnya pemohon mengadu ke lembaga tersebut bahwa adapun terhadap dugaan terjadinya kecurangan pembatasan kebebasan media dan pers bawaslu menyampaikan bahwa bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu paslon presiden dan wakil presiden bahwa terhadap dalil pemohon makamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon adalah berkait dengan prinsip kebebasan pers dan media tidak ada seorang pun yang boleh menginterpensi kebebasan demikian kecuali undang-undang dalam hal ini khususnya undang-undang pers dan undang-undang penyiaran serta peraturan perundangan yang terkait dengannya masing-masing lembaga pers maupun lembaga penyiaran memiliki kebijakannya sendiri yang tidak boleh didikte oleh siapapun ada ungkapan klasik di dunia jurnalistik faktanya mungkin sama tetapi hal yang membedakan adalah penafsiran terhadap fakta itu oleh karena itu dalam konteks dalil pemohon akuo dalam alam demokrasi dimana kebebasan pers memperoleh jaminan penuh bukan hanya oleh undang-undang tetapi juga konstitusi maka mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan argumentasi yang bertolak dari penilaian terhadap cara suatu lembaga pers atau lembaga penyiaran menyajikan kerja-kerja jurnalistiknya yang dianggap merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain mungkin menarik sebagai objek kajian komunikasi politik tetapi tidak sebagai bukti hukum yang menuntut kesesuaian kualitas antara kesesuaian kausalitas antara penyebab dan akibat yang senyatanya terjadi dalam hal ini akibat dimaksud adalah persoal lansuara perolehan suara 01 paslon 01 dan paslon 02 oleh karena itu mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum seperti bagi kades di Mejokerto yang mendukung paslon 02 di proses hukum sedangkan bagi 15 camat makasar yang mendukung paslon 01 tidak ada proses hukum dan barter persoalan hukum dan dukungan paslon 01 dalam pilpres 2019 Heritano misalnya ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada jaksa Yulianto status tertangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Heritano melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada paslon 01 bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P130 sampai dengan bukti P136 bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran TSM termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran secara TSM yang ditudukan kepada pihak terkait pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang ditudukan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait bahwa pihak terkait membanta dalil pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait tidak memahami apa maksud dari tuduhan diskriminasi perlakuan yang dimaksud pemohon karena jika dibaca lebih jauh kasus-kasus yang diajukan pemohon justru membuktikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan dan diproses oleh bawaslu adalah pendukung pihak terkait artinya hukum 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 telah berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu dan warga memilih bebas untuk menyampaikan warga pemilih bebas untuk menyampaikan laporan kepada bawaslu sebagaimana diberikan haknya oleh undang-undang 7 2017 sedangkan mengenai putusan balwasu terap laporan-laporan tersebut merupakan rana independensi pendegak hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun demikian juga penghentian kasus Heritano setelah partainya mendukung Jokowi merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh partai pendukung pemohon oleh karenanya pernyataan tersebut baru bersifat asumsi yang dilandasi oleh kepentingan politik dan sama sekali belum dapat dijadikan bukti secara hukum lagi pula penyampaian dukungan adalah hak setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur secara ketat dalam UU 7 2017 dalil ini tidak relevan dengan pemilu dan dipaksakan bahwa terhadap dalil pemohon berkait diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum bahwa selu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut satu bahwa KADES di Mejokerto terbukti secara sadan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye PD bukti PK 27 dan bukti terkait dengan pelanggaran netralitas pegawai SN oleh karenanya diteruskan kepada KSN PD bukti PK 29 sampai dengan PK 36 bahwa terkait pemberhentian kasus-kasus Haritanu setelah partainya menyatakan dukungan kepada Paslon 01 bahwa selu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu atau dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Haritanu bahwa untuk mendukung keterangannya bahwa selu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK 27 sampai dengan bukti PK 36 bahwa terhadap dalil permohonan akuo mahkamah mempertimbangkan sepanjang mengenai dugaan diskriminasi perlakuan dan penyelagunaan penegakan hukum supaya mana telah dipertimbangkan sebelumnya mahkamah tidak berwenang mencampurinya karena hal itu sudah berada di wilayah penegakan hukum lagi pula bukti-bukti yang diajukan pemohon yang hanya berupa fotokopi berita online dan rekaman video tidak menerangkan apapun jika dihubungkan dengan pelanggaran yang bersifat TSM apalagi apalagi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan suara paslon 01 dan paslon 02 lagi pula sepanjang yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilu dalam maklini laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di kota Makassar yang terekam di video bahwa aslu telah melaksanakan kewenangannya sementara itu terhadap kasus KADES di Menjokerto telah dilakukan langkah hukum dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye bahwa berdasarkan pertimbangan di atas makamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa selama berlansungnya persidangan untuk perkara akuo sepanjang menyangkut dalil yang oleh pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM makamah berpendapat makamah mendapat fakta-fakta pertama ada dalil yang ternyata pemohon tidak laporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan kedua Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut dan ketiga tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya dengan demikian makamah berpendapat bahwa apa yang oleh pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pembukaan kotak suara tersegel oleh oknum petugas KPU di tempat parkir tokos walayan Alpamart sehingga patut diduga bahwa kotak suara tersebut sengaja dibuka dan ditukar dengan kotak suara yang lain untuk membentikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti yang berupa diberi tanda bukti P 140A berupa video rekaman pembukaan kotak suara bahwa terhadap dalil Al-Quo termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan petugas KPU mana yang melakukan pelanggaran siapa namanya dimana tempatnya kapan kejadiannya bagaimana perbuatannya dan apa hubungan antar perbuatan tersebut dengan perubahan perolehan suara pemohon bahwa setelah mahkamah memeriksa bukti pemohon yang diberi tanda P140A yaitu berupa rekaman video telah ternyata benar adanya pengembak telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya kegiatan pembukaan kotak yang bertuliskan KPU dan tanpa ada orang yang memindahkan berkas dari kotak yang satu ke kotak yang lain yang berada dalam sebuah mobil namun mahkamah tidak mendapatkan keyakinan perihal satu waktu dan tempat kejadian itu dilakukan dua siapa yang tampak memindahkan berkas tersebut tiga apakah kotak tersebut merupakan kotak suara KPU yang sah empat apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil pemilu 2019 atau hasil pemilu sebelumnya lima apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil PIPLES atau KPILEK tahun 2019 bahwa berdasar fakta hukum tersebut oleh karena mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kelima hal tersebut di atas mahkamah menilai bahwa dalil permohonan aku tidak didukung oleh bukti yang terang sehingga validitasnya diragukan oleh karena itu dalil permohon aku tidak beralasan menurut hukum kelima hal tersebut